Intro Halo pemirsa dimanapun Anda berada bertemu kembali dalam acara BISA Bincang Santai Universitas Wisnuwardana Malam Nah apa yang akan kita bahas pada perbincangan kali ini tentunya topik yang sangat menarik Jangan pindah channel Anda Tetap ada di sini Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari channel ini Beberapa waktu yang lalu Universitas Wisnuwardana Malam berkesempatan mendapatkan program Hibah Credential Mikro Mahasiswa Indonesia atau disingkat dengan KMMI Dimana program ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan MBKM yaitu berupa kursus singkat bersama praktisi dunia usaha dan dunia industri yang berkolaborasi dengan pengajar internal kampus Nah kursus ini melibatkan seluruh mahasiswa dari seluruh Indonesia salah satu kursus yang diberikan yaitu Transferable Skills of Entrepreneurship course atau yang disingkat dengan TSEC Wah apa itu ya? Nah untuk membahas lebih jauh mengenai kegiatan tersebut Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Roy Anugrah SEM Bus Beliau adalah dosen Prodi Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana Malam Beliau adalah sekaligus praktisi wira usaha yang telah lama berkiprah di Malam Juga telah hadir bersama kita dua orang mahasiswi Universitas Wisnuwardana Malam yang telah berpartisipasi pada kursus tersebut yaitu Kuenisia Mimi Widianti mahasiswi Prodi Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Harsanita Nilam Mukaroma mahasiswi Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Tanpa berlama-lama lagi mari kita sapa narasumber yang hadir pada BISA kali ini Selamat datang Pak Roy, Mbak Nita dan juga Mbak Kuenisia pada kesempatan BISA kali ini Terima kasih Ibu Firina Terima kasih Ibu Firina Gimana kabarnya? Sudah lama gak ketemu nih? Alhamdulillah Baik sehat Luar biasa semua dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi covid ini kita masih diberi anugerah kesehatan dan kita bisa ketemu disini untuk bincang santai Oke Pak Roy nih kita tadi membahas mengenai transferable skills of entrepreneurship course sebenarnya kursus seperti apa sih TSEC ini bisa diceritakan kepada kita semua? TSEC ini sebuah kursus singkat ya terutama untuk mahasiswa di dalam mengenal dunia usaha jadi kalau istilahnya di kampus itu kita hanya mempelajari teori tapi disini kita temukan langsung dengan pelaku dunia usaha atau DUDI ya dunia usaha dan industri yang mana mereka itu terlibat langsung dan berhubungan langsung dan memberikan kursus langsung pengalaman mereka kepada mahasiswa terutama untuk mahasiswa yang ingin berwirausaha atau startup bisnis dan mahasiswa yang bisa membantu pada DUDI dunia usaha dan industri dalam problem solving pemecahan masalah yang sedang terjadi terutama di era covid-19 seperti sekarang ini Wah mantap sekali ya Pak Roy ya jadi ini seperti jembatan begitu ya dari kampus dan juga praktisi di dunia usaha dan dunia industri ya Pak ya betul dan lagi ini kursi ini terbuka secara umum ya jadi mahasiswa dari seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke bahkan semua prodi itu diberikan kesempatan untuk mengikuti ini jadi bener yang mengadakan adalah fakultas ekonomi dan bisnis ya ternyata prodi manajemen tapi bisa diikuti oleh prodi lainnya seperti pertanian, teknik atau apapun yang mereka geluti di kampus mereka itu bisa mengikuti dan mereka berhak untuk memilih jadi mau mengikuti hukum boleh, mau mengikuti ekonomi boleh, mau mengikuti teknik boleh sesuai dengan niat dan bakat mereka Wah luar biasa ya Pak ya tadi Pak Roy nyebutkan pesertanya dari seluruh Indonesia nah untuk TSEC ini kemarin sampai berapa ya Pak yang mendaftar di TSEC ini Aduh Alhamdulillah ya animennya kemarin itu begitu antusias ya kita punya kuota itu 80 mahasiswa tapi yang mendaftar lebih dari 300 Mbak jadi ya sebenarnya kasihan kalau yang istilahnya mereka nggak bisa masuk ya akhirnya harus cari universitas yang lain dan kalau masih ada kuota jadi sebenarnya kalau memang kursi ini nanti insya Allah di tahun ini diadakan kembali atau next diadakan kembali itu mungkin kita bisa menambah kuota jadi memberi kesempatan untuk yang lain Mungkin bisa diceritakan lagi Pak, tadi kan Bapak menyampaikan ada jalingan kerjasama dengan mitra dari dunia usaha dan dunia industri bisa diceritakan di TSEC ini kemarin siapa saja kah mitra Dudi yang terlibat Pak? Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan empat ya yang pertama itu Mbak Cornelia itu dia startup bisnis dia memulai usaha di produksi semen dan kebetulan Mbak Cornelia ini juga mahasiswa saya semester akhir yang kemarin baru selesai skripsi ini cowok tahun ini dia juga bisuda nah seperti ini memang saya tarik juga untuk contoh mahasiswa yang ikut PORS jadi memulai usaha itu tidak harus selesai kuliah di sebelumnya terus kemudian kemarin ada Hotel Mona Lisa dan kebetulan ownernya juga merupakan salah satu tim pengajar dan dosen Universitas Bisnis Wadana Kortasi Kultus Bisnis Ibu Sari ya jadi kebetulan beliau juga owner dari hotel tersebut yang di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini cukup terdampak oleh Covid-19 ya jadi terutama untuk dunia hotel dan nanti mahasiswa yang mengikuti COS ini mencoba membantu ya turun langsung bagaimana memecahkan problem dari ibu Sari tersebut misalnya hotel tersebut supaya bisa running kembali biarpun tidak 100% sebelum Covid ya jadi paling tidak memberikan tambahan terus kemudian ada juga health and safety jadi health and safety ini kebetulan MOU dengan kita dia produk safety, safety nya itu maksudnya seperti sepatu safety untuk kerja kemudian sarung tangan atau helm atau apa istilahnya untuk produk safety untuk pekerja terus kemudian ada satu juga actual learning itu kebetulan dia bergerak di travel dan dunia usaha jadi dia juga training yang untuk ini startup maupun bisnis baru ya dan dia mempunyai travel yang juga terdampak oleh Covid-19 ini tadi jadi mahasiswa bisa langsung membantu problem mereka secara langsung baik dari penjelasan Bapak ini berarti ada dua tipe ya tipe model pembelajaran di kursus ini ya Pak ya yang pertama adalah mahasiswa itu bisa bermitra dengan mitra Dudi tadi dengan problem solvingnya jadi mahasiswa turut terlibat dan yang satu lagi adalah mahasiswa belajar untuk memulai bisnis begitu ya Pak Roy baik saya ke Mbak Queen ya Mbak Queen apa sih sebenarnya alasan utama ketika Mbak Queen itu memutuskan untuk ikut TSEC baik Bu Firina terima kasih atas pertanyaannya jadi saya alasan untuk mengikuti TSEC ini merupakan saya memiliki bisnis bersama teman saya kemudian saya membangun sebuah startup dengan akar lebih baiknya kedepannya untuk usaha kami dan usaha apa itu Mbak Queen boleh diceritakan juga baik terima kasih yaitu bisnis triving atau jual baku bekas tapi dengan barang yang masih kualitas dengan baik jadi detek yang tidak terlalu banyak jadi masih dijual belikan dengan baik dengan branded yang baik luar biasa ya berarti ada dampak langsung yang dirasakan ya Mbak Queen baik iya Bu Mbak Nita Mbak Nita ini kan dari Prodi Agribusiness ya betul Mbak Firina nah kenapa sih kok tertarik ikut TSEC ini Mbak terima kasih Mbak tertarik mengikuti kurs ini karena kebetulan saya dari Prodi Agribusiness dari Fakultas Pertanian itu cukup relevan ketika pembelajarannya itu kolaborasi dari akademis dan dunia industri jadi secara nyata mendapatkan proyek-proyek yang levelnya industri jadi aksesnya bisa lebih luas gitu langsung bisa dipraktekan gitu ya Mbak Nita ya betul betul ya Pak Roy selama melaksanakan TSEC ini ada nggak sih kendala yang dirasakan ketika Pak Roy sebagai pengajar maupun ketika menjalin kerjasama dengan Mitra adakah kesulitan-kesulitan selama melaksanakan TSEC ini Alhamdulillah ya pada saat itu sepertinya tidak ada kendala jadi kita fine-fine aja dan Dudi pun menerima dengan baik mahasiswa secara terbuka dan mereka betul-betul menceritakan problem saya itu ini yuk pergi carani saya supaya bisa jalan lagi dan mahasiswa pun saya bentuk tim Mbak ya jadi timnya itu ada yang startup ada yang problem solving dan yang problem solving itu timnya kan waktu itu kita terbagi dari kelas A dan kelas B kelas A dan kelas B satu kelompok satu kelompok itu menangani satu Dudi kemudian di Dudi yang lain itu juga mendapatkan dua kelompok jadi dari dua kelompok itu minima kalau nggak salah sekitar lima orang jadi 10 orang itu saya push untuk membantu Dudi memecahkan masalah wah mantap berarti ini langsung praktek langsung ya langsung-langsung dan terutama kemarin saya Alhamdulillah dengan timnya Mbak Sanita baru dari pertanian itu menghasilkan satu solusi yang belum pernah ada mungkin bisa ditanya langsung sama Mbak Sanita jadi memang saya suruh push-push-push dan saya bantu mencari perusahaannya akhirnya mungkin bukan mungkin ya sekarang dari Health Safety bahkan bermitra dengan perusahaan yang kita carikan mungkin bisa diceritakan secara langsung gimana Mbak Anita itu ceritanya menarik sekali untuk kita dengarkan ya pemirsa untuk yang kebetulan kami mendapatkan proyek dari TSIC itu sebagai problem solving jadi berperas sebagai problem solver dari Mitra Dudi sebagai konsultan gitu ya Mbak Anita ya mungkin bisa jadi konsultan nantinya Amin jadi dari Mitra Industri Hidan Safety yang memang menyiapkan dan distribusi di alat pelindung diri ini waktu itu waktu itu ada produk baru yang diluncurkan dari Hidan Safety yaitu selimut api yang untuk melindungi waktu kita melakukan pekerjaan di dapur atau di tempat dapur-dapur yang secara besar untuk melindungi dari api itu kami menawarkan untuk menjadi produk inovatif yang mungkin masih masih belum diproduksi masal yaitu alat pelindung diri APRON bentuk APRON tapi bahannya inovasinya ya dari Mbak Anita ya jadi bahannya dari alat pelindung api yang selimut api itu Bu hmm lalu sekarang masih berlanjut ya Mbak untuk kerjasamanya dengan Hidan Safety ini masih Bu wah luar biasa ini salah satu bukti bahwa TSEC telah menghasilkan satu kerjasama dengan mitra dunia usaha dan dunia industri ya kemudian apakah ada kendala Mbak nah ini kan melibatkan di luar kampus ya istilahnya ya apakah ada kendala yang berarti ketika Mbak Nita ataupun Queen ketika bekerja sama dengan peserta dari kampus lain ataupun Mbak Nita bekerja sama dengan mitra industri ini kendala yang dihadapi selama melaksanakan proyek yang sudah diberikan gitu Alhamdulillah untuk pelaksanaan proyek itu sama sekali tidak ada kendala jadi semuanya berjalan lancar ada pun kendala tapi bisa diselesaikan bersama jadi tidak tidak begitu berarti kendalanya gitu wah kalau Queen gimana nih Queen satu kelompok ada lintas nah itu dia jadi kan bisa berjalan sampai sekarang luar biasa ya bagaimana baik dalam kendala mungkin juga ada dalam sebuah bisnis itu yang pasti kemudian juga katanya Mbaknya juga kalau kendala itu ya dapat diselesaikan kalau menurut saya lagi dalam kendala itu di kelompok saya selalu di ini tidak sering ya tidak berkoordinasi dengan baik dan juga jarang bertemu dikarenakan masih masa pandemi juga itu saja Bu Pesertanya dari mana aja Mbak waktu itu satu kelompoknya ini dari berbeda Universitas ya Bu yang pasti dari Universitas mana aja masih ingat gak waktu itu masih dari yang pasti dari Universitas Wisnu Adana Malang dan sama Universitas Malang Universitas Negeri Malang oh dari UM ya ada juga dari Bawijaya ya Bawijaya Wika Widakarya Tanjung Pura Tanjung Pura Oh dari Kalimantan Pemirsa ya sudah terlibat juga di sini dari Ambon dari mana jadi sekolahnya kemarin itu saya sukanya di sini ya Capo sampai Moroge akhirnya mereka bisa bertemu dengan daerah lain akhirnya seperti Bineka Tunggalika dan mereka berjerjaring ya Pak Roy betul jadi salah satu benefit juga Pemirsa dengan mengikuti TSEC ini mahasiswa bisa berjejaring dari Sabang sampai Merauke ya dan istilahnya kendala Covid ya itu bukan istilahnya memang betul halangan tidak bisa bertemu secara langsung ya tapi dengan adanya Zoom meeting Google Meet itu semakin mendekatkan mereka ya jadi memang kita kemarin full online ya jadi semuanya dilakukan secara online ya secara daring itu akhirnya pada saat saya pun mengajar waktu yang diberikan oke 3 jam itu bahkan terasa tidak cukup karena akhirnya berkomunikasinya itu semakin akrab dan beberapa dari dunia usaha dan mahasiswa itu masih menjalin hubungan sampai sekarang terutama untuk hidup safety ya kan itu masih mencoba untuk memecahkan problem-problemnya dan alhamdulillah beberapa dari mahasiswa kita sudah dipercaya dari Dudi nantinya mungkin ya nggak tahu kelanjurannya seperti apa mendapat kepercayaan apa nanti ditarik kerja di sana itu bagaimana ya mudah-mudahan ya kita berharap yang terbaik ya ya karena rezeki kita nggak tahu ini betul-betul Pak Roy ya kalau menilik dari semuanya kayaknya ada satu yang kelupaan tadi ya benefit yang didapatkan dari mengikuti KMMI ini salah satunya adalah uang saku ya Pak nggak iya betul ya jangan lupa ya pemirsa dengan mengikuti kurs di skema kredensial mikro mahasiswa Indonesia itu mahasiswa peserta itu justru diberi uang saku ya jadi untuk mahasiswa dimanapun anda berada bisa mendaftar juga nanti apabila ada program KMMI berikutnya dan satu lagi Ibu Birina yang mengikuti ini itu nilainya hasilnya nanti dapat dikonversi dengan mata kuliah sejenis di universitasnya betul 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 yang mengkonversi ya mendapatkan konversi mendapatkan konversi SKS dari kegiatan kursus singkat ini baik begitu banyak benefit yang didapatkan ya untuk TSEC ini mungkin Pak Roy harapan ke depan terhadap program KMMI yang dilaksanakan oleh KMD Putri Stek ini seperti apa sih ada yang ingin Pak Roy sampaikan yang ingin saya sampaikan yang paling penting adalah kuota aja jadi kalau bisa kalau kemarin kita kan memang dibatasi karena pertama kali 80 nanti untuk berikutnya ya mungkin ditambah mungkin bisa menjadi 100 atau mungkin bahkan double 150 mahasiswa jadi istilahnya kemarin itu kita ya kasian juga ya jadi yang mendaftar hampir 400-300 lebih ini kita harus meningat animo yang besar ya Pak Roy ya meningat animo yang besarnya itu dan mahasiswa yang mengikuti ini justru tidak dihugikan jadi mereka istilahnya yang waduh Pak nggak ada kuota jangan kuatir karena kita beli WhatsApp ya kan terus kemudian Pak pengerjanya online kita sediakan Zoomnya jadi semuanya kita sediakan terus kemudian yang paling penting mereka bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dari universitas lain jadi disitu tidak ada ceritanya universitas favorit, universitas apa mereka berkumpul sama, jadi satu gitu ya nggak peduli kamu dari mana, Sulawesi, dari Sumatera, dari Irian dan kalau mereka berkampung disini semua jadi satu dan semua saya anggap mahasiswa ya Pak ya berkolaborasi ya Pak ya berkolaborasi ya Pak ya berkolaborasi betul akhirnya mereka bisa mengenal budaya dari satu dan satu dan satu dan satu betul 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 sekali ya semoga nanti di tahun-tahun berikutnya kita bisa mendapatkan kesempatan kembali Universitas Wisnu Adana Malang mendapatkan hibah kembali dan jangan lupa pemirsa khususnya mahasiswa harus ikut daftar ya untuk Mbak Nita dan Queen mungkin bisa disampaikan kesan-kesannya ya supaya pemirsa semuanya tahu setelah mengikuti TSEC ini ya mungkin dari Mbak Nita dulu terima kasih kesannya sangat asik dan sebenarnya jujur saya kurang karena oh kurang gak ya malah kurang loh pemirsa iya waktunya kurang diskusinya itu asik banget gitu loh Bu jadi diskusi dengan dunia industri ada beberapa insight-insight yang kita tidak memikirkan kesana itu bener-bener waduh kurang kayaknya waktunya cuma dua bulan tiga bulan ini kurang banget apalagi waktunya hanya Rabu dan hari Kamis aja kayaknya Pak ya ini liga dua kali ya Mbak ya dua kali tiga jam-tiga jam jam masih kurang kurang itu tiga jam kita angkaban lagi dengan Pak Roy kadang satu coba ya hehehe baik 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 kalau Queen gimana Queen eh pesan dan kesan saya tuh buat kedepannya untuk TSEC ini kalau bisa jangan meliputi Nusantara dari luar negeri juga harus masuk wow justru dari memungkinkan ada mahasiswa asing yang terlibat nah ini boleh ya boleh dipikirkan ini PR ini buat Pak Roy ya berarti ya mungkin next gitu nah cuma sebetulnya kemarin itu kalau mahasiswa asing pun masuk itu mungkin bisa mungkin hanya kendalanya itu di language ya antara per mahasiswa tapi sebetulnya kemarin yang dari Fakultas Ekonomi Bisnis pun teori yang kita masukkan atau course yang kita masukkan materi yang kita masukkan justru semuanya berbahasa Inggris di TSEC ini ya Pak ya modul teori gitu ya semuanya itu kemarin justru berbahasa Inggris bahkan sampai testnya ujiannya pun kita berikan berbahasa Inggris karena maksud kita ini kita dunia global at least mereka mempelajari teksnya modulnya materinya itu bahasa Inggris jadi mereka bisa paling enggak langsung sekaligus belajar jadi memang kita kemarin sengaja menggunakan bahasa Inggris dalam modul materi pembelajarannya bahkan sampai ujiannya pun dengan berbahasa Inggris jadi memacu mereka untuk tetap belajar tapi saya lihat mereka fun karena justru maafan ya kan karena belum pernah didapat sebelumnya kalau di presentase nih Pak kira-kira tingkat keberhasilan dari peserta ini sampai berapa persen Pak ya saya anggap ini 100% 100% Pak ya atau malah lebih dari 100% Pak sampai sekarang grupnya itu enggak mau dibubarkan oh luar biasa bahkan ujiannya pun masih stay disitu jadi sampai sekarang sudah berapa bulan ini timnya enggak mau bubar dari WA-nya saking cintanya ya Pak ya sama TSEC ya jadi istilahnya justru malah hal-hal baru itu semakin masuk dan saya pun juga open ya terutama untuk Scottie Queen ya kan usahanya sekarang sudah berjalan jadi kalau dia mau berkonsultasi langsung atau apa itu masih saya open ada wadah lah ya Pak ya untuk sharing untuk berbagi pengalaman untuk berbagi insight insight baru perkembangan terkini dan istilahnya kita pembelajaran yang kemarin itu fun ya Pak ya jadi kita tidak duduk mendengarkan atau apa justru mereka saya suruh bikin video iya kan kalau dengan Dudi saya suruh mereka saya tukaskan proyek bikin iklan untuk Dudi supaya apa mungkin nanti iklannya bisa digunakan Dudi misalnya kalau Dudi nya mau iklan di TV atau di radio atau apa itu mereka justru fun jadi kan istilahnya pembelajarannya itu dan apa ya secara langsung ya jadi mereka saya lepas keluar istilahnya keluar semua apa yang ada dalam kreasi mereka itu saya selalu keluarkan semuanya kawah candra di muka gitu Pak ya iya betul iya betul jadi istilahnya luar biasa uner-uner yang selama ini belum terkeluarkan itu mereka keluarkan semuanya dan akhirnya Alhamdulillah kemarin beberapa video itu memang diadopsi oleh perusahaan oh ya jadi dan safety itu kemarin jadi produk barunya yang selimut api itu terus dan Alhamdulillah kemarin itu saya coba ya jadi memang belum ada selama ini di Indonesia jadi produk yang dikonekkan dengan asuransi wah ini baru lagi nih Pak Arul ya jadi kemarin saya mencoba mengkonekkan dengan semua asuransi yang ada di Indonesia akhirnya kita ketemu dua ya kemarin ya ketemu itu dari dua asuransi swasta saya menyebut perusahaannya itu bisa meng-cover jadi istilahnya tinggal sekarang bagaimana MOI nya antara perusahaan asuransi tersebut dengan hydro safety jadi kalau beli produknya hydro safety itu mendapatkan satu ID kartu asuransi nah itu nanti berlaku satu tahun asal produk tersebut istilahnya rusak bukan karena gagal produk tapi karena kecelakaan jadi dikonekkan dengan asuransi kecelakaan nah jadi kalau gagal produk nah mereka berhak mendapatkan produk yang baru tapi kalau karena kecelakaan misalnya ya jatuh atau apa ya itu ada penggantian dari asuransi demikian juga yang selimutnya kemarin kita daftarkannya jadi kalau terjadi kebakaran atau apa korban itu mendapatkan cover dari asuransi yang kita ajukan bekerjasama dengan bidang safety nah itu sekarang mereka lagi proses dari proses tersebut istilahnya belum pernah ada ya jadi artinya proyek problem solving tadi bisa berdampak sampai untuk banyak mitra Pak ya jadi akhirnya ya jadi berdampak selain untuk mahasiswa mendapatkan manfaat pengalaman mitra juga mendapatkan solusi dan juga bisa berdampak pada mitra-mitra yang lain ya Pak ya baik tanpa terasa perbincangan kita sudah sampai pada penghujung waktu nih jadi nggak terasa ya ya oh gitu Pak ya betul 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 ya gimana harus selesai hahaha tanpa terasa ya kita sudah sampai di penghujung waktu Pemirsa ya demikianlah perbincangan bincang santai Unida kali ini yang membahas mengenai salah satu program KMMI yang diusung dari Prodi Management yaitu Transcriber Skills of Entrepreneurship Course. Mari kita doakan semoga kursus ini akan ada lagi di tahun ini. Kita nantikan saja informasinya selalu di channel Youtube Unida Malang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share channel Youtube Unida Malang agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Dan jika perlu, nyalakan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan info menarik dari channel Youtube Unida Malang. Terima kasih Pak Roy, Mbak Nita, Jumat, 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 Jumat. Terima kasih.